Hai kelempar api dia juga bisa diserang oleh mortar jadi balik nyerang ya balik nyerang ke kelempar api itu jadi kita akali dengan apa Oke kita mau menyerang base ini tonholenya di bagian ujung kita pakai bowler super teman-teman polis pernya akan menggunakan wardenbok ya Oke kita akan gunakan dari jam berapa ini wardenbok dari bawah jam 6 ya jadi Hai ambil wadah tesla dua Oke kita gunakan healer kemudian balon ini untuk mengeluarkan shaking airmen ya ataupun melindungi juga dari ledakan balon hitam tidak inti-intinya Oke sudah dipastikan ini pelempar api kita akan mengambil area air defense dan inferno Oke kuat wardennya tanpa harus kasih red spell polar super tunggu saja dulu warden ini jangan sampai melawan area chairman Royal ya kalau bisa menghancurkan patung Green Warden itu bagus ya Nah kalau dia melawan chairman Royal pasti kalah kalau melawan patung Green Warden masih bisa Oke di belakang yang pelempar api kita kasih wizard Oke bisa dilihat tuh hancur event didalamnya temboknya juga pecah Oke kita gunakan warbreaker satu disini untuk mengarahkan pasukan Hero Baru King PK bowler masuk semua ya di area warbreaker yang tadi dipecahkan Oke lihat ini pasukan kita Green Warden versus Green Warden Oke dapat langsung kita keluarkan Queen Baru Baru King PK dan bowler ini satu balon kita untuk mengeluarkan sekian emin Oke kasih jam spell dulu oke Inverno single target udah pasti bisa hancur sama bowler Oke kita kasih red spell siapa yang terkena Inverno single target itu udah dua langsung aja siap-siap oke Ability Warden Oke Oke belum kita keluarkan jam spell mengarah ke area town hall champion Royal dari sini oke dan tunggu 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 oke kita bisa bekukan area apa ini ketapel Oh malah nggak kenapa Inverno single target Oke ambil Inverno single target sudah dapat kemudian champion Royal masuk bagus masih ada red spell poison ya klankes di bagian paling ujung ya Grand Warden masih kuat sepertinya Grand Wardennya malah mengarah ke PK dan PK dan PK di situ ya oke Chamber Royal dapat kita apel cakep ya Ability aja Chamber Royal ya kita kasih red spell untuk Queen wokenya melawan Grand Castile kita kasih potion oke itu kita kasih airquick untuk mengurangi hit point dari town hall juga ya dan ini Hog Rider keluar dari pelempar apinya oke Grand Warden malah yang belum mengeluarkan Ability nya ya ternyata seperti itu oke Clank Castile nya harus sebenarnya tidak perlu dibunuh inilah Fahun ya oke beli di warna hanya untuk diperlukan saja ya untuk Queen saat terkena Poison tonal tapi hanya satu defense sama lafahun saja ya oke 100% dan saatnya bilang apa eh ada dan ada dan ada dan oke tiga bintang teman-teman ya luar biasa bowler supernya oke teman-teman kita mau menyerang base ini base ini itu tonholnya di bagian paling ujung ya dan di sini Iwan bisa lihat ada ada defense yang bisa terjangkau hahaha apa aja ini ya kita memperhatikan area Eagle ini contoh saja tonhol kemudian untuk air sweeper menghadap ke sini semua ya oke itu aja yang kita perhatikan kita mau serang pakai darat ini ya oke diserang dari mana Eagle area Eagle ini bisa kita ambil dengan Warden Walk ya ini di area ini bisa pakai Warden Walk Warden Walk aja nanti kita lihat di sini ada Mortar ya Mortar ini jangkauannya cukup jauh ya cukup jauh jadi kalau kita kasih pelempar api warna merah pelempar api dia juga bisa diserang oleh Mortar jadi balik nyerang ya balik nyerang ke pelempar api itu jadi kita akalin dengan apa satu bisa menghancurkan Mortar terlebih dahulu tapi di sini kan ada Canon nah itu cukup bahaya jadi kita gunakan satu Yeti Yeti selain menghancurkan bangunan yang di area luar ini seperti ini anaknya Yeti dia bisa menghancurkan defense ya seperti Mortar Mortar kan ini bagian paling depan gitu ya jadi bisa dihancurkan dengan Yeti itu misalkan ya misalkan satu Yeti aja cukup tapi setelah setelah itu ya namanya Mortar kan dia mengarah ke Yeti tuh si Mortar mengarah ke Yeti misalkan ke arah ke sini nah ini kita pelempar api kita gunakan untuk menghancurkan Mortar itu jadi dialihkan perhatiannya nah untuk ini Canon kita bisa lebih cepat ya jadi biar cepat si pelempar api itu menuju ke Hai ketapel dan juga air defense ini ini harus dihancurkan juga ya bisa menggunakan Valkyrie ataupun Valon ataupun ya karena ini radiusnya memang masih kena oleh air defense Oke jadi intinya itu dulu kemudian pasukan utama bagaimana kan udah pasti nih ini tinggal kita jalurnya ke tengah ke sana ya Nah kita arahkan menggunakan pertama kita gunakan wallbreaker super di area ini kemudian kita kasih jump spell di area ini ya jadi tujuan jump spell di sini ini bisa dapet area Inferno dapet area udah pasti bisa masuk ke area tengah bisa masuk ke area sini ya kotak yang ini Inferno dan ke Town Hall juga teman-teman ya jadi dengan satu jump spell saja itu bisa masuk dan ini nanti kita kasih ability Green Warden nanti ada Inferno ada beberapa defense sekaligus juga ada Klein Castle kita kasih ability kalau misalkan cukup berbahaya tapi seandainya ini kan radius ketapel kedua ini ini bisa kita ability Green Warden untuk membantu pasukan seperti bowler Barbaran King Queen ya oke dan juga ini kan ada air sweeper nanti air sweeper itu akan sangat mengganggu healer jadi pasukan utama kita itu cepat terkuras ya seperti mungkin bowler ataupun Queen ya terkuras hit pointnya jadi kita kasih ability dan kasih red spell tentunya ya di area ini red spell oke jadi area itu kemudian kalian bisa lihat di sini defense yang sudah mau habis ya tersisa di area mana kita lihat di sini ini bisa tower pasti kena sama pelempar api ya karena setelah dari sini Canon dia arah ke sana kemudian untuk area ini bisa tower ini kemungkinan ini bisa terlempar oleh bowler super kalaupun tidak ya kita keluarkan bad spell memang dari sini nanti kita freeze ya di sini kita freeze satu oke freeze area ini freeze nah ini kan ada pasukan pasti yang akan menuju ke atau si ketapelnya itu menyerang ke pasukan yang di bagian tengah biasanya Barbaran King ya ngerjain aja Barbaran King nah nanti baru Chamber Royal menuju ke area sini kan langsung dari Canon itu menuju ke bisa tower nah si freeze nya nanti kita akan gunakan untuk air sweeper disini oke dan eh seperti itu ini baru dua yang digunakan face kita bawa empat ya kita bisa gunakan face nya nanti untuk area townhall mungkin akan lebih aktif terlebih dahulu baru bisa dihancurkan jadi kita bisa freeze dulu kemungkinan beratnya disitu Barbaran King akan menyerang Archer Queen kita nah disitu kita gunakan freeze juga ya nah untuk area selanjutnya sudah pasti aman gitu ya nah seperti itu aja kita simpan dan kita akan serang teman-teman let's go pakai bowler super ya teman-teman ya ini kombinasinya bad spell kita gunakan war dan waktu dulu untuk ngambil area Eagle ini dari arah sini ya di bawah jam 6 oke kita kasih balon healer oke oke jangan kasih ballbreaker uh defense kemigana nih cukup menguras ada Archer tower jarak deket itu apa namanya ganda ya ada juga ada juga ganda oke saya lihat oke aman kita gunakan satu yeti ini untuk mengalihkan perhatian mortar baru kita keluarkan oh sorry kita gunakan pelempar api di belakang bisa menghancurkan enggak langsung aja ya langsung aja kita keluarkan ini lempar apinya oke bagus itu Greenwater dapat area Hai Eagle oke Valkyrie untuk menghancurkan Canon bisa gini tanggung banget ini kasih balon dulu memang bisa hancur cuman agak lambat jadi kita percepat aja oke Wallbreaker Super dulu kita keluarkan untuk mengarahkan menuju ke champion royal ke bagus banget itu cukup menghancurkan nah Eagle saja enggak perlu orang Archer tower itu teman-teman Oke kita lihat ini Queen kita keluarkan Herobar King Yeti Polar Super Oke ini satu headhunter ya Nah kita gunakan headhunter dulu kasih jump spell jump spell ke arah nah ke sini jadi bisa dapet Invernal bisa dapet area Tengah ya oke kalau bisa masuk Barking kita Ability Wow kalian kasih keluar kita kasih Poison masih ada empat free spell teman-teman oke Warden harus keluarkan Ability nya enggak papa Waller Super kuat hemo Waller Super kuat ini pelempar apinya masih kuat bisa dapetin Invernal multi-target Oke kita freeze dulu ini air Sweeper cukup mengganggu Hai nah ini bad spell Chamber Royal sudah ketahuan ini mau dikeluarkan dari mana kita keluarkan dari RS ini tetapkan hancur aman oke mantap Chamber Royal untuk menghargikan Wizard Tower Queen ngerti hancur Hai iya masih ada air Sweeper dan Invernal multi-target hancur dulu tombol isip masih sesuatu free spell aman nah ini tesla dan poison tombol lewati jangan sampai nah ini kena poison tombol kelas berulang sematik ah tanggung ini chamber Royal oke penebar api keluarkan whole greatermu rata men tinggal ini buang-buang aja 100% teman-teman ternyata Waller Super pet spell memang luar biasa ini baru bersupanya masih ada yang penting berkumpul jadi satu bersama dengan hero barbarian King Queen kemudian eh Green Warden pasti ya oke luar biasa saatnya bilang apa bang eh dan oke teman-teman itu aja videonya semoga bermanfaat dan ketemu lagi besok dengan Iwan terima kasih dan ya da da ya 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 ya